Intro Halo, sini gede balik lagi di trailer reaction bareng gue Rashid Hari yang kali ini bakal ngomongin sebuah trailer untuk horror lokal yang beberapa waktu lalu sebenernya udah gue bahas juga ya udah gue react juga teasernya yaitu Indigo yang akan tayang di bioskop 19 Oktober udah gue bahas beberapa hal soal film ini di reaction sebelumnya bisa lo cek disana termasuk tentang kaca pecah ya tentang banyaknya kaca pecah yang jadi ciri khasnya Rocky Soraya dan yang gue miss adalah ternyata kaca pecah itu gak cuman ada di filmnya official posternya juga nampilin kaca pecah anjir literally demit keluar dari dalam kaca yang pecah tuh seolah si Rocky tuh udah meng-embrace kaca pecah sebagai ciri khas dia secara resmi gitu padahal seinget gue film-film dia sebelumnya dari franchise mata batin The Doll tuh gak ada yang pernah pake poster dengan kaca pecah baru Indigo ini yang bener-bener oke sekalian aja gue tampilin nih ciri khas gue kaca pecah well kalo dari teasernya kemarin sih ya filmnya Rocky banget lah punya semua kehasan yang udah gue mention di video sebelumnya keliatan mahal tapi belum ada sesuatu yang stands out banget tapi menariknya begini kawan-kawan Indigo ini ya yang terkesan klise mau itu lu bandingin sama karya-karya Rocky sebelumnya atau mau bandingin dengan horror secara general ya mau itu horror Indonesia, horror luar, apapun itu yang penting horror secara general itu jadi keliatan fresh karena kayak yang belakangan ini sering gue omongin di video ya horror kita itu lagi didominasi sugus itu alasan sebenernya gue nungguin Indigo ini karena bukan soal sugus settingnya juga bukan di kampung-kampung Jawa ya tapi di perkotaan yang ya dengan latar mewah ala Soraya well hitmaker sih sebenernya ya hitmaker tapi kan sama-sama ada di keluarga Soraya lah so ya itu nunjukin gimana apa ya skena bukan skena sih jangan skena lah gak asik skena iklim ya iklim horror kita itu lagi seragam banget lagi sama semua sampai film kayak Indigo ini yang kayak tadi gue bilang sebenernya klise sebenernya gak spesial itu keliatan beda keliatan fresh ya semoga itu bisa diutilize lah ya bisa dimanfaatin sama tim marketingnya gitu nah gimana caranya poin itu bisa dimanfaatkan jadi bisa mancing tertarikan penonton dengan mengiring persepsi publik itu biar mikir wah Indigo ini unik nih beda gak soal pocong nih gak soal sugus oke gue tonton nah itu gue store ide buat marketingnya ya tapi oke lah kalau gitu coba gue cek trailer untuk Indigo siapa tau menawarkan sesuatu yang lah spesial mungkin beda dibandingin teasernya kemarin ayo oh sekarang dibuka dengan shot kebalik ya oke ini udah kan di teaser dari selimut gitu oh sorry 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 bentar oke 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 gue paham mungkin ya mungkin dengan tadi beberapa shot-shot kebalik kayak yang di kota-kota di pembuka tadi terus logo-logo PH nya dan yang di teaser kan agak muter gitu kan shotnya gini shit gitu mungkin dari shot-shot itu dia pengen membangun kesan dua dunia kali ya mungkin nih dunia manusia alias dunia atas sama dunia bawah tempat jin-jin tempat ya setan demit dan lain sebagainya dan orang Indigo itu bisa keluar masuk dunia itu gitu mungkin yang mau dibangun ya dari trailer ini oke ya ala-ala stranger things gitu kali ya oke oke ya konsep yang mungkin gak bener-bener baru tapi menarik lah menarik menarik apalagi gimana itu diimplementasikan di trailernya itu masih sesuatu yang jarang dipakai di horror kita lebih niat trailernya terkesannya oke lanjut yang punya kelebihan bisa disebut Indigo mereka memang bisa melihat sosok dari alam kematian kita yang Indigo seperti magnet untuk mereka yang tidak terlihat dia ini mau menjadikan tubuh yang dirasuki sebagai tubuhnya hidup menjadi manusia kamu seorang Indigo Zora seru juga kayak cepet gitu loh orang tuamu suruh aku menutup kemampuan Indigo kamu karena dia mencoba merasuki kamu even apa voice overnya Sarah Weijayanto juga cepet tuk 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 hmm Ninda butuh bantuan dari saudara-saudaranya yang sudah tertutup atas izinmu bukalah kembali biarkan dia melihat mendengar merasakan apa yang sudah menjadi takdirnya loh lorong waktu kayaknya di mesuar oke mbak mbak dari polanya sudah jelas itu demit mbak please nah tuh kan gimana sih lo orang diem udah tutup museumnya itu demit wuuhuhuhu ayo terus naikkan intensitasnya Yes, kau cepetnya cuy akhirnya Duh, end screennya kecepetan Tadi ada apa di mukanya? Kedajal Mana tadi? Apa ini? Dajal? Oke Gua akuin yang nyusun konsep trailernya tuh pinter loh Lumayan pinter Rocky itu kan demen pake kamera work yang jelimet ya Kayak tadi yang udah sempet gua bahas yang muter-muter lah Atau yang one take Yang gerakannya tuh liar misalkan Yang dinamis pokoknya ini Yang gerak, yang gak still, muter-muter, koprol dan lain-lain Nah disaat gaya kamera work itu dipake dalam trailer yang disusun dengan tempo Cepet nih disini Cutting per adiknya tadi cepet banget Even tadi gua bilang juga Voice overnya Sarawi Jayanto juga cepet Sama kesan megah yang muncul dari musiknya juga Itu muncul suasana gini loh Kesan kalo Oke anjir filmnya seru Karena apa? Saling melengkapi Kamera worknya tuh dinamis banget Gerak terus Terus tempo trailernya cepet Jadi kenceng Seru Gua gak tau apakah filmnya nanti emang fast-paced juga Tapi itu gak penting Itu lain cerita ya Itu pembahasan di lain hari Tapi yang penting adalah Trailernya mengesankan kalo filmnya ini fast-paced Seru Intens Gak spol terus gitu Nah gua kasih poin plus Buat tim marketingnya untuk hal itu Ya antah tim marketingnya Atau mungkin Rocky sendiri yang muncul dengan ide pengemasan trailer seperti ini Tapi intinya poin plus Lainnya masih sama sih Gua belum nemu sesuatu yang spesial banget gitu Gak ada tambahan scene kaca pecah juga Jadi cuma nongol satu itu pun Setelah gua inget-inget udah nongol juga ya di teasernya Tapi gua penasaran sih sama shot ini Kayak dajal anjir Apakah setan yang dihadapi? Bukan setan biasa tapi ala-ala dajal Nantikan di bioskop 19 Oktober anjing Kayak promosi gua Tapi ya udahlah Pokoknya itu Coba lu share pendapat lu di kolom komentar Soal film ini gua atau trailernya Silahkan bebas apapun itu Bagikan Dan seperti biasa gua ingetin Jangan lupa like video ini Subscribe si Nekrip Dan misalkan lu pengen membantu kami dengan kasih donasi seikhlasnya As always bisa klik tombol Super thanks di bawah Oke Seguh Rasyidhari Sampai ketemu di trailer reaction berikutnya